Intro Pelatihan ini mengajarkan cara kreatif mengolah sampah saset menjadi barang yang berguna. Intro Penggunaan kemasan saset ini semakin banyak. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya sampah saset yang dihasilkan. Padahal sampah saset memiliki multilayer yang tidak mudah didaur ulang secara industri. Pelatihan daur ulang sampah saset oleh Tunas Hijau bersama Bang Mandiri bisa menjadi solusi. Intro Jadi kali ini saya dan ibu-ibu sedang melaksanakan pengolahan sampah plastik saset minuman menjadi berbagai produk. Dan kali ini kebetulan kita lagi ada proyek untuk membuat tempat isu. Di sini ibu-ibu terlihat sangat antusias mengolahnya. Karena limbah ini mereka kumpulkan dari rumah kemudian sudah mereka cuci. Dan di sini proses yang kita pelajari adalah proses pelipatan dan penganyaman menjadi produk tempat isu. Di sini kita belajar bahwa saset ini bisa diolah menjadi berbagai produk yang kita inginkan. Tetapi lebih baik kita tidak menggunakan produk kemasan itu. Karena sebaik-baik produk itu, plastik itu tidak bisa terurai dengan baik. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai seseorang yang menghasilkan, maka kita berkewajiban untuk agar saset ini tidak mencemari lingkungan. Dengan pelatihan ini, kita bisa mengurangi sampah saset dan berkontribusi menjaga lingkungan. Terima kasih Bang Mandiri sudah mendukung pelatihan pengolahan sampah saset. Terima kasih Bang Mandiri sudah mendukung kami untuk program pengolahan sampah plastik saset minuman.